Benarkah Tiara ini Nenek Nur jumpai di tengah hutan? Begitu, bisa dijelaskan kapan Nenek Nur ini sedang melakukan apa? Ketemulah dengan Tiara ini, boleh jelaskan? Sosok Tiara Kartika, gadis cantik berusia 11 tahun ini tengah menjadi topik hangat di media sosial lantaran disebut-sebut sebagai anak kuntilanak Wih, serem banget kan peners, dengernya Anak kuntilanak loh, tapi emang kuntilanak bisa punya anak ya? Terus bapaknya siapa? Lanjut beritanya ya Pertanyaan mengenai kebenaran anak kuntilanak ini memicu rasa penasaran para netizen untuk mencari fakta di balik kabar heboh ini Nenek Nur ini menceritakan awal pisahnya dia berkebu dengan cucunya Tiara ini Jadi Tiara ini ditemui oleh Nenek Nur ini di tengah hutan Itu pada waktu bayi ditemukan Nenek Nur ini membawa Tiara ini pulang Dan sekarang Tiara ini sudah dewasa ya Maaf, disini saya nanya ini Tiara pernah sekolah? Pernah Pernah, itu sampai kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3 Kelas 3 SD? Begitu, kenapa Anda dilanjutkan lagi Tiara? Kan sayang Karena saya pernah dibully di sekolah Dibully oleh teman-teman Boleh tahu itu teman-teman itu membuli Tiara itu seperti apa? Dia ngejek Tiara Hilang anak kuntilanak untuk kuntilanak Hilang anak kuntilanak untuk kuntilanak Namun peners cerita dari Youtube channel Karol Inoviani ini Menegaskan bahwa Tiara Kartika sebenarnya bukanlah benar-benar anak kuntilanak Jadi disini saya tegaskan teman-teman saya simpulkan Bahwa Tiara ini murni anak manusia Cuma dia ada pendamping kuntilanak dijaga dari kecil hingga sekarang Maksudnya kuntilanak ini menganggap Tiara ini anaknya akan menjadi menanggap? Benar sekali Bang Anton Ia pun menyebut sebenarnya Tiara ini betul-betul anak manusia utuh Ya iya dong peners Pasti anak manusia utuh kan mana mungkin kuntilanak punya anak Meskipun demikian Tiara sedari kecil sudah didampingi oleh sosok gaib yang mendampinginya Dan selalu menjaganya ketika dia dijahati oleh orang lain Jadi diulang lagi ya peners Tiara ini bukan anak kuntilanak Melainkan dia adalah anak dari manusia Jadi disini saya tegaskan teman-teman Dan saya simpulkan Bahwa Tiara ini Murni anak manusia Cuma dia ada pendamping kuntilanak dijaga dari kecil Nah setelah kita membahas tentang Tiara anak kuntilanak tapi ternyata bukan Sekarang kita lanjut ke konten selanjutnya ya Sebelum lanjut ke videonya Biar pen story rajin update tiap hari Kasih dukungan kamu dengan cara subscribe, like, dan nyalain lonceng notifikasinya Udah lanjut Peners Indonesia kembali berduka dengan banyaknya korban jiwa Atas tragedi kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 Mabes Polri menaikkan status tragedi kanjuruhan ke penyidikan Kasus ini juga membuat Kapolres Malang hingga 9 komandan Brimopolda Jatim dicopot Atas kejadian ini Kadif Humas Irjen Deddy Prasetyo juga menyampaikan bahwa Polri mencopot Kapolres Malang AKBP Fairly Hidayah Kesempatan itu disampaikan pada konferensi pers Senin 3 Oktober 2022 Update pada malam hari ini ada 4 hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman media Yang pertama bahwa malam hari ini juga opak Kapolres mengambil satu keputusan Menonaktifkan Sekaligus mengganti Kapolres Malang, AKBP Fairly Hidayah, S-A-S-I-K-M-H Dimontasikan sebagai pamen SSD Empori Kapolda Jatim pun melakukan langkah yang sama Melakukan penonaktifan Jabatan Danion, Danki, dan Danton Brimop Sebanyak 9 orang Banyak netizen yang berbelah Sungkawa Atas kejadian yang telah menimpas stadion kanjuruhan Semoga ada jalan baiknya Dan semua aparat yang terlibat bisa diusut tuntas Dan semoga semua keluarga korban diberikan kesabaran dan ketabahan Setelah tragedi kanjuruhan Beredar unggahan video seorang makma membakar atribut shell Arema FC Viral di media sosial Aksi makma ini sukses terekam dalam unggahan video di akun tiktok Atali underscore dong satu pada minggu 2 Oktober 2022 Makma ini juga meminta anaknya untuk tidak lagi menjadi supporter Aremania Buntu terjadinya tragedi di stadion kanjuruhan Malang Hei anakku wajah Wis gak usah alem-aleman Obongan dikit Wis gak usah bal-balan Obong Sontak saja aksi mama itu pun langsung diserbu komentar wargane Tidak sedikit dari mereka ramai menuliskan beragam tanggapan Ya peners hati ibu mana sih yang gak sedih ketika harus kehilangan anak-anaknya Nah peners berita selanjutnya datang dari serial manga karya Masashi Kishimoto Yang diadaptasi menjadi serial anime Buat para pencinta anime pasti tau dong kita akan membahas tentang apa Ya betul sekali Naruto ya peners Jawab sendiri aja deh kalian gak mau jawab soalnya Pada tanggal 3 Oktober 2022 menandakan 20 tahun anime Naruto ditayangkan di TV Jepang Untuk merayakannya tim animasi dari studio Piero telah merilis video spesial dan 3 visual baru yang mencakup kehidupan Naruto Dan perjuangannya untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan teman-temannya Dikutip dari laman web resminya selasa 4 Oktober Tim animasi membuat kompilasi video ini dari adegan-adegan terkenal anime Naruto dan Naruto Shippuden Dengan kualitas animasi yang lebih baik dan memuaskan bagi penggemar Diiringi dengan lagu-lagu pembuka yang tak kalah ikonik dari anime itu Video berdurasi lebih dari 9 menit ini pun Langsung dibanjiri oleh nostalgia dari para penggemarnya di seluruh dunia Banyak yang mengatakan bahwa Naruto telah menjadi bagian dari perjalanan mereka di usia muda Serta menginspirasi mereka untuk terus menggapai mimpi Lebih lanjut situs resmi Naruto juga telah dibuka pada 3 Oktober Dengan membuat hub untuk warah laba yang akan merisi berita resmi tentang serial tersebut Serta gambar eksklusif dari pembuatnya Situs web ini tersedia dalam 6 bahasa berbeda termasuk Jepang, Inggris, Perancis, Italia, Jerman, dan Spanyol Wah keren banget kan Penners? Penggemar Naruto mana nih suaranya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!